Hai teman-teman semua, Assalamualaikum, nama aku Arfi Indra, kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman yaitu kode keras buat cowok dari cewek, dan dimana di part sebelumnya kita lagi ada di perpus, perpustakaan ya kan dan ada si Dimas, nah ini udah kita baca nih di part sebelumnya nih, langsung aja ya kita percepat ya nah ini dia di perpustakaan, si Adit tiba-tiba kepala air kepentok rak buku ya kan gara-gara dia masih mikirin si Rini, kita masih berantem sama si Rini kan nah disini kita pilih yang ketiga teman-teman, ini si Dimas dateng tiba-tiba nyeramahin gitu lah kurang lebih nah abis itu kita disini pilih yang ke satu teman-teman nah disini kita ngomong ke si Dimas ya kan, daripada lu ya kan bikin cewek nunggu terus si Dimas bilang ya kan, hah maksud lu apa gue bikin cewek nunggu, gue gak ngerti deh gitu nah disini yang kedua gagal teman-teman, di part sebelumnya udah kita coba, sisa yang satu sama yang ketiga berarti kita coba yang... 3 deh, alah gak usah pura-pura bego deh lu, lu kan yang bikin Lala nungguin seharian kemarin ternyata lu juga lebih parah ya daripada gue, gak nyangka gue kenapa Lala bisa kepincet sama lu oh iya teman-teman, di part-part sebelumnya, pas kita buka puasa, si Lala kan nungguin sendiri tuh si Dimas gak dateng ya kan, kasihan juga tuh si Lala ya kan nungguin di cafe sendiri ya kan nungguin si Dimas ternyata si Dimasnya gak dateng gitu oke di siapaan sih? beneran deh, gue gak paham maksud lu nungguin seharian apa orang kemarin gue abis buka puasa sama teman-teman gue kok orang Lala juga gak ngomong apa-apa kok ke gue halah, gue gak percaya sama lu udahlah, gue minta lu jauhin dia ya itu mah, karena lunya aja gak sadar diri coba ketiga kali ya ya itu mah, karena lunya aja yang gak sadar diri diet, gue mau nanya deh sama lu apa? lu tadi sahur minum air aki ya? matak lu konslet gitu lagi puasa malah marah-marah udah gitu asal nuduh gue yang gak-enggak lagi asal lu tau, gue gak pernah sekalipun bikin Lala nunggu, kesel dan sebagainya jadi lu gak usah nuduh gue yang gak-enggak gak jelas lu menghindari keributan yang semakin panjang Dimas mutusin buat pergi dari perpustakaan yoi dasar kecebong kaki lima pake gak mau ngaku segala hmm tapi bisa jadi ya kan berarti bisa jadi si Lala tuh bohong ke kita teman-teman karena si Lala kan bilang kan gue bersama Dimas dan ternyata si Dimas barusan gue gak janji kok gue gak bikin dia nunggu gitu berarti bisa jadi si Lala yang bohong hah bikin tambah bad mood terus gimana lagi nih persoalan gue sama Rini lu makin pusing sama keadaan yang ada sampai suatu ketika lu ngeliat Caca lagi belajar disana mungkin gue perlu cuarat lagi sama Caca tapi kayaknya dia lagi serius banget tuh hehehe langsung duduk sebelah Caca mikir sendiri aja samperin Caca telepon Caca hmm antara satu sama tiga sih coba tiga dulu deh bodoh lah samperin aja daripada masalah gue gak kelar-kelar lagian diganggu sedikit gak apa-apa kali he lu yang pada akhir yang memutuskan untuk meminta bantuan Caca pun langsung menghampirinya Cak gue mau nanya deh bentar woi Cak diem-diem baik Cak sibuk gak hmm hmm antara satu sama tiga nih kalau yang ketiga Cak sibuk gak ya lu gak liat apa gue lagi baca buku gitu loh gih aduh yang pertama kali ya coba deh Cak gue mau nanya deh sebentar tunggu gue lagi ngehafalin hmm alikasnya melepaskan ikatan hidrogen antara pasangan basa kemudian hayalah apaan lagi dah tuh gue lupa ah gue gak fokus duduk disini ya Caca malah bete karena jadi gak fokus udah gitu pindah tempat hehehe kasihan banget si Adit ya kan aduh dit dit nasib lu dit sebenernya dia juga sih yang oon ya kan hehehe yaudahlah ya ini ngulangnya ya pasti sama si Dimas lagi nih kita lihat bener gak ya iya bener temen temen deh hmm kita yang ketiga abis itu yang yang mana ya yang pertama ya yang pertama 31 ya kan abis itu 3313 abis itu ini langsung pergi ya ya enggak dong hmm 3 3133 ya oke 3133 eh pasti pas di si Dimas nah ini coba kita samperin Caca whoop yang pertama gak bisa berarti coba yang ketiga Caca sibuk gak sibuk kalau mau ngajakin ngegosip curhat atau ngajakin main tiktokan ntar aja pasti istirahat Caca beneran gak bisa diganggu yo hehehe ngajakin main tiktokan gak tuh oke kita coba lagi hmm berarti sisa yang kedua bener gak ya gue takutnya salah semua temen temen kalau salah semua gue harus nyari lagi coba dulu lah ya oke seorang sisa satu ya kan mudah-mudahan bener ada jawaban yang lain nanti hmm 3133 ya oke oke 31 3 abis itu 3 lagi nah oke dah nah disini nih tinggal sama si Caca nih temen temen samperin Caca abis itu nah yang kedua woi Caca diam-diam baik ih lo ngapain sih ngagetin gue aja deh gak usah pake teriak bisa gak bikin calon istri aliandu jantungan aja lo hehehe sibuk amat lagi belajar apaan sih Caca gue lagi galau nih hmm gue mau minta saran nih hmm coba yang pertama dulu deh sibuk amat sibuk amat lagi belajar apaan sih ini gue lagi ngafalin replikasi DNA sial dari kemarin gue gak lulus lulus senerangin di depan kelas eh eh dit ajarin gue dong lo hafal kan gampang sih ayolah please penting banget nih ya 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 dih gak jadi curhat lo malah ngajarin Caca pelajaran biologi ya bagus dong ajarin dulu abis itu curhat gitu loh jadi win-win solution ya kan kok gagal ya udah ajarin dulu abis itu ntar curhat gitu loh hehehe gagal lagi kambing oke kita coba lagi ayolah please dong jangan lama-lama nih diperpus ganti tempat dong biar nge-sep ya kan hmm tadi yang mana ya oh ya 3133 hup 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 sorry ya temen-temen ya kalau bosen pas gagal gini ya kan tapi emang game itu ya kayak gitu ya kan kayak gini maksudnya kalau gagal tuh ngulang lagi deh sempurin Caca abis itu kagetin ya kan gak disangka-sangka gitu loh yang agetin malah bener ya kan gua kan malah takut gagal ya kan nah yang pertama gak bisa coba yang ketiga hmm gua mau minta gua mau minta saran nih minta saran? saran apa? tumber lu datang lagi ke gua buat minta saran? emang lu sama Lala ngobrol lagi? bukan woy jadi gua ada masalah sama Rini sampai sekarang dia masih nyuaikan gua gara-gara waktu itu kita sempet berantem gua udah berusaha ngehubungin dia tapi malah di reject dan pas gua sampe ke rumahnya kata nyokapnya dia lagi gak mau ditemuin sama gua bentar 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 kalo ini masalah lu sama Rini sorry gua gak bisa bantu gua gak mau berurusan sama tuh nenek peyot payah lu gitu aja takut sama dia yalah lu gitu banget sama temen yalah Cak masih aja lu hmm coba yang kedua deh yalah lu gitu banget sama temen duh bukannya apa dit lu sendiri kan tau gimana gua sama dia iya kalo masalah yang lain pasti bakal gua bantu tapi kalo yang ini sorry deh gua gak dulu yoo gak ada lagi kan yang mau diomongin kalo gitu gua mau lanjut belajar lagi yaudahlah gak usah temenan sekalian jangan gitu dong lu juga jangan berlebihan juga kali tolonglah gua frustasi banget nih hmm antara 2 sama 3 nih lu juga jangan berlebihan juga kali coba yang ketiga kali ya lebay banget tapi yang ketiga sampe frustasi segala lu pacaran apaan sih hehehe tolonglah gua frustasi banget frustasi haaa apaan deh lu dit lebay banget cewek kayak gitu mah gak usah lu galauin sampe berlarut-larut dit nanti dia makin kesenengan yang ada oke gini deh emang lu ada masalah apa sama dia ya seperti yang tadi gua bilang dia sebenernya mah akar permasalahannya dari waktu gua ketemu sama lala dia katanya lagi nungguin dimas buat buka puasa bareng terus karena gua gak tega ya gua temenin aja eh dimasnya masih aja gak dateng sampe akhirnya ini nge-gap gua dan salah paham gitu emang semua ini gara-gara dimas kampret itu juga kosel banget gua sama dia hah dimas iya lala bilang kemarin dia lagi nungguin dimas tapi gak dateng-dateng lah lu sendiri emang gak dikasih tau emm dikasih tau kok dikasih tau hah emang kurang ajar banget tuh si dimas wah mencurigakan nih si caca ekspresinya langsung gitu tuh kan kita kasih pelajaran aja yuk nanti pulang sekolah liatin aja abis dia emang gaya pacaran lala sama dimas gimana sih caca hmm aduh yang mana ya yang tiga kali ya yang tiga coba emang gaya pacaran dimas sama lala kayak gimana sih caca apa gaya pacaran mereka ya gua mana tau lah dikira gua pasukan si ayah ya apa udah gak ada lagi kan yang mau diomongin kalo gitu gua kalo gitu gua pamit ya gua mau lanjut belajar di kelas gua duluan ya dadah aneh iya bener mencurigakan kayaknya gak pacaran apa gimana sih kayaknya gak pacaran ya sila lama si dimas setelah merapikan buku serta alat tulisnya caca langsung buru-buru keluar dari perpustakaan sementara lu yang masih bingung mutusin buat keluar dari perpustakaan buat kalian yang udah tau alur ceritanya jangan spoiler di komentar ya nanti gak seru soalnya kalo ada yang bocorin ceritanya biarin aja biar jadi surprise temen-temen setelah keluar dari perpustakaan lu berniat untuk langsung menemui Rini oke kita mau coba samperin si Rini gak jelas amat sih caca orang lagi nanya serius malah ditinggal pergi gitu aja gitu tuh kalo karung goni dikasih nyawa hmm eh itu dia si Rini langsung samperin kasih jajan di kantin kasih jajanan di kantin kasih bunga kasih bunga emang ada coba bentar masa iya gue begini doang mau minta maaf ke dia nanti malah dibilang gak romantis lagi gak niat minta maaf nah apa sebaiknya gue kasih bunga aja biasanya kan cewek suka dikasih bunga tapi gimana cara dapetin bunganya beli bunga metik bunga neti pamang beli bunga bikin bunga dari origami yang ketiga bisa gak coba eh yang keempat sorry apa gue bikin bunga dari kertas origami aja hmm boleh dicoba nih kayaknya kuih lah dih bukannya sukses lu dimarahin gara-gara menghabiskan fasilitas kelas untuk kepentingan pribadi kirain gue bisa sekali jadi gak ngabis-ngabisin oke gak apa-apa alhamdulillahnya udah ganti tempat temen-temen ya itu kan udah berapa menit gue main oke masih masih banyak waktu ya 8 menit lagi ayo dong please kita kasih bunga abis itu yang paling bawah gak bisa kita beli bunga bisa gak keluar dulu bentar ya kan soalnya kan kita pernah juga tuh di part berapa gitu kita keluar beli bunga temen-temen sebentar kalau metik bunga ntar takutnya gagal gara-gara metik di sekolah ya kan yang beli bunga juga agak-agak agak-agak gak masuk akal sih cuman waktu itu pernah kita keluar beli bunga tuh buat buat si lala kalau gak salah pas valentine hmm ngitip mamang beliin bunga ntar malah diomelin nama si mamang metik bunga dulu kali metik bunga dulu aja kali ya coba deh ah daripada gue kena marah dan repot-repot lagi kayak waktu dulu tuh kan mending gue metik bunga aja deh di alaman sekolah lumayan duit gue utuh daripada harus beli lo memutuskan untuk metik bunga di alaman sekolah ih bisa dong gatai tempat Alhamdulillah mudah-mudahan nge-save ya disini sesampainya di alaman sekolah oke jangan ditiru ya temen-temen ya cuman di game diam-diam sambil sesekali nekok ke kanan dan kiri takut ke gap orang lo mulai metikin bunga di alaman sekolah ternyata disini bunganya bagus-bagus tau gitu dulu gue ambil disini aja hehehe ambil satu lagi ah siapa tau doi mau nambah lo begitu asik memetik bunga sampai lo gak sadar bahwa ada seseorang yang memerhatikan lo dari belakang hei kamu dilarang memetik bunga yang ada di area sekolah ayo lo grup saking kagetnya lo terjerembab ke depan aduh berani sekali ya kamu metik bunga disini siapa yang suruh bukankah di peraturan sekolah sudah tertera bahwa dilarang memetik bunga sebarangan memangnya kamu senang kalau tanaman kamu dari seorang cuman dua tangkai doang kok pak bapak puasa marah-marah aja tinggal ditanam lagi pak apa susahnya hmm antara satu sama dua deh kayaknya yang mana ya eee coba satu dulu deh orang udah nge-save di ini ya disini cuma dua tangkai doang kok pak cuma dua tangkai cuma dua tangkai eh cuma dua tangkai cuma dua tangkai coba sekarang bayangin ini bunga sebagai gigi kamu kalau ada orang iseng tiba-tiba nyabut gigi kamu terus pas ditanyain jawabnya cuma iseng kamu kesel gak dit ini sekolah ada yang punya dan ada yang ngatur orangnya bakalan sedih kalau kamu main merusak miliknya begitu aja dan waktu lu pun habis cuma buat dengerin cocahan payuan lagian sih hehehe tapi mau gimana ya orang ceritanya begini tuh kan nge-save-nya disini berarti bener kita emang harus metik bunga disini temen-temen oke kita coba lagi teng-teng-teng teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng teraneng teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Oke kita berarti di sisa yang 2 sama 3 coba Yang 2 Bapak kuasa marah-marah aja loh memangnya kamu pikir się apa yang bikin saya marah-marah kamu mau lingkungan sekolah kita jadi jelek gara-gara bunga nya kamu petikin terus sekarang jujur sama saya untuk apa kamu memetik bunga yang ada di sini Apalagi Apalagi kamu ini anak laki-laki Saya jadi curiga Apa jangan-jangan kamu Oh bukan pak Ini gak seperti apa yang bapak pikirin Disangkain ngondek kali ya Gimana gue ya kan bangku Bangku pink kuning ya kan belakang ada boneka Sebenernya tujuan saya Metik bunga tanpa izin disini tuh Buat pacar saya pak Jangan dong terdomelin Buat ruang kelas Buat ibu saya Waduh buat yang jujur sih Yang paling atas ya Cuman kan pasti diomelin temen-temen Mau gak mau kita bohong dong Yang kedua kali ya Buat ruang kelas saya pak Buat ruang kelas Emang kelas kalian gak ada uang kas Masa beli bunga setangkai dua tangkai aja gak mampu Pasti kalian pada males bayar uang kas ya Kalau gitu sebelum istirahat Saya bakal ke kelas kalian Bener aja besoknya pada saat jam sebelum istirahat Pak Iwan ngerajia kelas lu Yoh gara-gara si adit satu kelas kena Aduh Berapa menit? 17 menit? Ya ampun 3 menitan lagi temen-temen Waktu gue ayo dong Please ganti tempat lagi dong Harusnya sih sebentar nih Disini nih Ayo dong Harusnya sih Cobaan kita disini cuma payuan doang nih Cobaan gak tuh Yang kedua Oke Ruang kelas gak bisa berarti Coba buat ibu saya kali ya Coba deh Buat ibu saya pak Buat ibu kamu Untuk apa ibu kamu minta bunga disini? Hmm saya tahu Kamu pasti bohong ya Dosa kamu dit Boongin saya pakai bawa-bawa ibu kamu segala Dikutuk jadi pupuk kompos Baru tahu rasa kamu Pak Iwan gak percaya sama omongan lu Iya sih Akibat bohong ya kan Nama orang tua Pakai bawa-bawa Orang tuanya si adit lagi Bundanya si adit ya kan Berarti mau gak mau yaudah jujur ya kan Tapi pasti domilin dong Sama kayak tadi nih Pas diperpus nih Gue ngagetin si caca Takut gagal ya kan Takut si caca marah Eh ternyata malah bener Nah ini kita nih Coba kita lihat ya Kita ngomong Mentik bunga buat pacar Gue takut Diomelit ya kan Malah bener nih Hmm Buat pacar saya pak Buat pacar kamu Bener-bener anak jaman sekarang Masih bawa kencur Udah gitu gak modal Ngelanggar peraturan sekolah pula Kamu ini bener-bener menguji kesabaran saya ya Saya gak mau tahu Sekarang kamu saya hukum Untuk menanam bunga sebanyak Kamu memetik tadi Bibit bunganya bisa kamu ambil Di gudang sekolah Nanti kuncinya minta sama mamang Tuh kan Bener kan Ada jawaban yang lain Ya pak Saya kan lagi puasa sekarang Apa-apaan pak Saya cuma Cabut dua batang doang Duh pak Tadi setelah ini kan Saya masih ada jam pelajaran Hmm Coba yang ketiga Duh pak Tapi setelah ini kan Saya masih ada jam pelajaran Ya saya gak mau tahu Itu kan kesalahan kamu sendiri Padahal jelas-jelas sudah dilarang Jadi Kamu harus bertanggung jawab Atas apa yang kamu lakukan Jangan jadi pria yang cuma bisa berbuat Tapi gak bisa tanggung jawab Paham kamu Dan saya gak mau tahu juga Sampai bel istirahat nanti Hukuman ini sudah harus kamu selesaikan Pak Iwan pun pergi meninggalkan lo Bulan puasa masih apes aja gue Mana panas banget lagi cuaca di luar Duduk nungguin cuaca adem Kabur aja Laksanakan tugas Hmm Laksanakan tugas aja coba Jalanin aja lah Siapa tau kelar Mau cuaca panas atau dingin Ke Yang penting hukumannya kelar Emang kampret Pak Iwan Ngerjain gue mulu bisanya Yah pulang-pulang lo kena dehidrasi berat Kelamaan di bawah sinar matahari Yah Ampun gagal Yaudah gak apa-apa teman-teman Kayaknya sih sebentar lagi berhasil tuh Aduh Berapa menit nih 20 menit lebih Ayo dong Come on please Ayo dong Harusnya sih sebentar teman-teman disini Gak mungkin lama gitu loh Hmm Dua Satu ya Habis itu ya Dua Satu Habis itu Tiga Dua satu tiga Nah disini nih Coba kita Duduk nungguin cuaca adem Ntar dululah Nunggu cuaca adem dulu Baru gue kerjain Ini mah paling sebentar sih Gak mau kepanasan Lo mutusin buat duduk sebentar Lagi pula ini cuacanya lagi terik-teriknya Lo khawatir puasa Lo bakalan batal Kalo tetep maksain Beberapa saat kemudian Dit Lagi ngapain lo Ada sih Ini caca Ini gue disuruh nanam bunga sama payuan Haha Puasa-puasa masih aja lo dikerjain sama payuan Lagian kok lo bisa dit disuruh sama payuan gitu Emang lo abis ngapain Abis metik bunga gue Abis metik bunga gue Hah bunga gue Mending lo bantuin gue sini Daripada nanya mulu Ah gak usah kepo lo Kalo cuma mau ngeledekin doang Coba yang pertama Oh intonasi Salah gue barusan ya Abis metik bunga gue Hah metik bunga Haha ngapain lo metik bunga Udah ganti haluan dit Mainan lo Ya pentasan aja dihukum Gak nyangka gue Ternyata lo suka metik bunga Dih Caca mendadak ilfil sama lo Dan mulai memandang lo Dengan pandangan yang berbeda Disangka ngondek juga ya kan Oke Kita coba lagi temen-temen Dih Kirain gue Pak Iwan doang Ternyata nongol Si Caca ya kan Eh dong Ini harus kita selesaikan Sampai ganti tempat Temen-temen Kalo gue lanjut lagi Di part berikutnya Nanti takutnya gue udah lupa Soalnya udah lumayan panjang nih Dua Satu Disini ya Dua Satu Tiga Habis itu Disini yang satu Terus si Caca dateng Disini Yang pertama gagal nih Coba yang Kedua Mending lo bantuin gue sini Daripada nanya mulu Hah bantuin Duh sorry ya dit Gue masih ada jam pelajaran nih Lagian jam segini Nanem bunga Nanti yang ada kulit gue gosong Kayak pupuk kandang Gagal lagi kambing Caca langsung buru-buru Pergi meninggalkan lo Sorry sorry temen-temen Sorry Gue gak mikir barusan soalnya Gue nyoba aja iseng Eh Eh Bisa yuk Jadi lama lagi kan Si Dudul Raffi nih emang nih Bukannya mikirin yang bener gitu loh Fokus Nyoba-nyoba Gak pake mikir Oke sorry ya Dua Satu Tiga Satu Disini Tiga Tiga Hup 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 Habis itu Yang Satu Sini berarti tiga nih ya Ah gak usah kepo loh Kalau cuma mau ngeledikin doang Mana tadi asal ninggalin gue aja Lagi di perpustakaan Gue kan belum selesai ngomong sama lo Hei sorry sorry Tadi kan gue lagi sibuk Hei Yaudah nih Sebagai permintaan maaf gue sama lo Gue bantuin lo deh Nanem bunga mau gak Lumayan daripada lo sendirian Kayak jomblo gitu Nah kan jadi dibantuin kan Alah udah gak usah Gak butuh Jangan gitu dong Agak usah repot-repot Nanti lo kepanasan lagi Bener nih Mau bantuin gue Antara dua sama tiga sih Coba yang ketiga deh Beneran nih Mau bantuin gue Iya udah slow Mana sini bibit bunganya Masih ada di gudang sekolah Tadi gue disuruh minta kuncinya Sama Mamang Oh gitu Yaudah yuk Sekarang kita ke Mamang Ayo Lo berdua pun menemui Mamang Untuk meminta kunci Serta petunjuk Dimana letak Bibit bunga tersebut Setelah Mendapatkan bibit tersebut Lo dan Caca Langsung kembali ke tempat tersebut Dan mulai menanam bibit bunga Satu persatu Hei asik nih Berasa kayak lagi syuting si bola Adit lo ngapain Bukan begitu cara nanamnya Tuh bibitnya Yang ada nanti malah kebawah air hujan Kalo gitu Terus gimana caranya Sorry gue mana tau Wih tau aja Sering bercocok tanam lo ya Yang pertama coba Terus gimana caranya Masih gitu aja Gak tau sih payah lo Nih caranya gini Caca kemudian Dengan perlahan Ngasih tau lo Cara menanam bunga Caca nampak fokus Dengan kegiatannya saat itu Sampai sesekali Dia nyakak keringat Di dahinya Akibat Panasnya di cuaca Saat itu Kasian lo si Caca lo Nah udah selesai gitu Kemudian lo tumpuk pupuk Sama tanah tadi Aduh ini agak ribet sih Tapi coba aja dulu Nah kalo gitu Mending lo aja Yang ngerjain semuanya Jangan gitu dong Caca lo kepanasan ya Istirahat dulu yuk Serius banget sih Nah coba yang kedua mungkin Kasian soalnya Caca lo kepanasan gak Istirahat dulu yuk Gak usah lah Bentar lagi selesai kok Lagian kalo dikit-dikit istirahat Lemah banget sih lo jadi cowok Dari tadi aja gue gak pernah ngeluh Apa-apa kok Ya dih gagal Caca cukup strong untuk ukuran seorang cewek Iya kuat Iya strong Gue kan Kasian Khawatir Tadi dia Katanya nyekak keringat Di dahi gitu Kepanasan temen-temen Cewek lagi puasa Gagal kambing Kepanasan temen-temen Kepanasan temen-temen Kepanasan temen-temen Kepanasan temen-temen Kepanasan temen-temen Kepanasan temen-temen